Rasika, radio siaran Kapuas Hulu yang dipancarruaskan langsung dari Jalan Kejah Mada Putus Sibau Kita simak acara selanjutnya Lakukan registrasi kartu SIM perabayar secara benar sesuai data kependudukan Caranya, pertama siapkan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau KK Selanjutnya, lakukan registrasi sendiri dengan cara ketik NIK, tanda pagar, nomor KK, tanda pagar, kirim SMS ke 4444 Lihat contoh Registrasikan sendiri agar Anda aman dan nyaman Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat, saya menjelang sore juga untuk Bapak Hairul Lahmi Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, untuk kesiang hari menjelang sore, di mana nih kabarnya Bapak berdoa pada kesempatan kali ini Pak? Alhamdulillah, sehat, baik, walaupun kita sudah memasuki tahapan pemilihan gubernur dan waktu gubernur Di sela-sela melaksanakan tahapan dan jadualan arah kita masih menyempatkan untuk berbagi informasi kepada masyarakat Keposlu Terkait salah satu tahapan yang paling penting yaitu tahapan rekrutmen atau seleksi panitia pemilihan di kecamatan atau PPK Dan panitia pengumuman sore di tingkat desa Jelasannya Pak? Baik, selama ini sudah dilaksanakan dua kali pemilihan langsung untuk pemilihan kepala daerah Baik gubernur, bupati maupun wali kota di seluruh Indonesia Nah, untuk Kalimantan Barat sendiri kita sudah masuk ke tahapan ketiga Sebelumnya kita sudah mengikuti pemilihan langsung itu di tahap pertama di tahun 2015 Kemudian di tahap kedua itu tahun 2017 Nah, untuk yang sekarang di tahun 2018 nanti kita akan melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat Nah, ini kan ada tiga tahap ya Pak dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 Nah, untuk beberapa kota yang melaksanakan pemilihan gubernur ada beberapa kota lah? Baik, untuk tahap pertama itu di tahun 2015 ada 9 provinsi dan 224 kabupaten serta 36 kota Kemudian di tahap kedua itu di tahun 2015 ada 18 provinsi, 76 kabupaten dan 36 kota Nah, untuk tahap ketiga ini kita di Provinsi Kalimantan Barat Selain melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga ada pemilihan bupati dan wali kota Itu ada di pemilihan wali kota Pontianak Kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kayong Utara Di Kabupaten Kuburaya, di Kabupaten Sanggau dan di Kabupaten Mumpawah Ya Pak, seharusnya Bapak jelaskan beberapa tahap tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang mana akan dilaksanakan pada tahun 2018 nanti Nah, selanjutnya nih Pak, selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 Tahun 2018 ada beberapa kabupaten yang memaksanakan pemilihan tahap ketiga Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kita di Provinsi Kalimantan Barat juga ada sejumlah kabupaten kota yang masuk ke dalam tahap ketiga Untuk memilih bupati, wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota Di antaranya itu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kayu Utara Nah, ini mereka akan memilih bupati dan wakil bupati Sementara untuk kota Pontianak, mereka akan memilih wali kota dan wakil wali kota Oke, berarti ada beberapa kabupaten ya Pak, dalam tahap ketiga Ya, itu sekali Ya, dan selanjutnya Pak, dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 Yang diatur oleh beberapa undang-undang Nah, bisa dicelaskan Pak undang-undang yang mengatur dalam keadaan tersebut Pak Pak? Ya, yang paling utama adalah kita mengacu kepada undang-undang nomor 1 tahun 2015 Yang telah dirubah beberapa kali Yang terakhir telah dirubah ke undang-undang nomor 10 tahun 2016 Nah, selain undang-undang ini juga, kami di Komisi Pemilihan Umum ini dalam melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal Kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini berpedoman kepada peraturan Komisi Pemilihan Umum Atau yang lebih dikenal dengan peraturan KPU Yang paling dasar itu adalah peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal Nah, disinilah yang mengatur kegiatan rekrutmen PPK dan PPS Dimana ada dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan Nah, untuk tahapan persiapan ini sendiri yang paling utama yang kita lakukan adalah Menyiapkan penyelenggaraan kita di tingkat kecamatan dan di tingkat desa Karena teman-teman nanti yang di tingkat kecamatan dan di tingkat desa inilah yang akan Men-support kita di KPU Kabupaten untuk melaksanakan seluruh tahapan yang ada di kecamatan dan desa Kemudian, yang tidak kalah penting juga, kami berpedoman kepada petunjuk teknis Yaitu petunjuk teknis yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nah, salah satunya adalah peraturan dan petunjuk teknis nomor 17 Tentang rekrutmen PPK dan PPS Nah, itulah yang menjadi dasar kami dalam melaksanakan seluruh tahapan dan program Yang ada di pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 ini Yang paling utama bahwa di tahapan persiapan ini kami melakukan tahapan rekrutmen atau seleksi PPK dan PPS Ini untuk di tingkat kecamatan dan di tingkat desa Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya terkait dengan dasar pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur profesi Kalimantan Barat Kembali kita mengulang ke seleksi PPK-PPS dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur profesi Kalimantan Barat Yang mana akan dilaksanakan pada tahun 2018 nanti Nah, untuk dasar hukum pembentukan dari PPEK ataupun PPS ini apa Pak? Untuk pembentukan PPK dan PPS ini mengacu kepada peraturan KPU nomor 3 tahun 2015 Itu tentang tata kerja, KPU, PPK dan PPS serta KPPS Yang telah dirubah terakhir itu dengan peraturan KPU nomor 12 tahun 2017 Nah, inilah yang menjadi pijakan kami di Komisi Pemilihan Umum Dalam melakukan seluruh rangkaian kegiatan seleksi PPK-PPS Mulai dari tahapan kami mempersiapkan tim kerja Kemudian melakukan pengumuman dan lain sebagainya Sampai nanti terbentuk PPK dan PPS di setiap kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kaposul Ya, selanjutnya nih Pak ada yang perlu diinformasikan kembali Untuk pendengar setiap kecamatan dan masyarakat Keputaten Kaposul Nah, di dalam PKPU 3 tahun 2015 Saya ingin melakukan diubah menjadi PKPU 12 Nah, isinya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Untuk lebih teknis, barangkali nanti saya minta kepada Pak Hairul Rahmi Yang kebetulan juga selaku Ketua Pobja Dalam proses seleksi dan rekrutmen PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaposul Silahkan kepada Pak Hairul Oke, silahkan Pak. Selamat siang-selam. Selamat siang-selam. Selamat siang-selam. Selamat siang-selam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rekrutmen PPK-PPS Sesuai dengan PKPU 3 tahun 2015 Sebenarnya telah diubah dengan PKPU 12 tahun 2012 Dentang PPK-KPU dan PPS Dapat saya jelaskan bahwa Persyaratan untuk menjadi anggota PPK-PPS Itu pertama adalah warga negara Indonesia Yang kedua, berusia paling rendah 17 tahun Yang ketiga, setia kepada Pancasila Sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun terlima Dan cita-cita proklamasi Yang keempat, ini sangat penting juga Mempunyai integritas Peribadi yang kuat, jujur dan adil Yang kelima, selamat datang Bapak Awang Ramlanda Iskandar dan Bapak Hairul Lahmi Beliau selaku kasubat teknis dan hukmas KPU Kabupaten Kapuasulu Dan Bapak Awang Ramlanda Iskandar Menjabat sebagai anggota KPU Divisi Teknis Ya, selanjutnya nih Pak Bisa dijelaskan kembali Untuk pendengar setiara Sika Dan tentunya yang terpenting adalah Masyarakat Kabupaten Kapuasulu Untuk seleksi PPK-PPS Dari masa pengumuman Sampai dengan pelantikan berapa lama? Baik, terima kasih Untuk seleksi PPK-PPS Dari jadwal Dimulai dari pengumuman Itu sampai dengan pelantikan PPK Yang akan dijadwalkan Yang sama di tanggal 12-18 November 2017 Untuk pelantikan itu Kita hitung konorbi 38 hari kalender Jadi bukan hari kerja Bu 38 hari kalender Kita Sabtu Minggu Dihitung juga Kemudian kita Sabtu Minggu juga Masuk kantor Kemudian dapat saya jelaskan Dari sekian tahapan Dari pengumuman sampai ke pelantikan itu Ada 11 tahapan yang kita lalui Tahapan yang pertama itu Pengumuman dan pendaftaran Calon anggota PPK-PPS Itu kita jadwalkan Dari tanggal 12 sampai dengan 14 Alhamdulillah kemarin kita Semuanya sudah kita sampaikan Ke kesempatan, ke desa Terkait dengan pengumuman dan pengumuman pendaftaran Untuk pengumuman pendaftaran ini Dapat dilihat Atau diunduh Untuk formulirnya seperti Surat pendaftaran, surat pernyataan itu Bu Di website KPU atau laman KPU HHTP. HHTP. KPU Kaposulu Kap.go.id Atau di kantor kecematan Kemudian Pendaftaran calon anggota PPK atau PPS Itu kita jadwalkan Tanggal 13 sampai dengan 17 Oktober 2017 Itu bisa dilaksanakan di kantor KPU Di petugas kita yang telah kita mintakan kepada jamat Kepadaan Kepadaan Sulu Yang telah ditunjuk oleh jamat untuk membantu KPU di kejamatan masing-masing Kemudian penelitian administrasi salun anggota PPK PPS Itu dimulai dari tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2017 Akan kita laksanakan di kantor KPU Kepadaan 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 Sulu Kemudian yang keempat Pengumuman hasil penelitian administrasi PPK PPS dan tanggapan masyarakat Itu dimulai dari tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2017 Pengumuman ini juga dapat dilihat di kantor KPU Kepadaan Sulu Kemudian di kantor kejamatan juga di laman website KPU Kemudian tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober Kegiatan kita seleksi tertulis salun anggota PPK dan PPS Itu di kantor KPU dan di kantor kejamatan masing-masing Di kejamatan masing-masing Kemudian ke enam Pemeriksaan hasil seleksi tertulis salun anggota PPK dan PPS Serta rapat pleno penetapan hasil seleksi tertulis Kita jadualkan dari tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2017 Di lokasi atau penempatan di kantor KPU Kepadaan Sulu Ini yang terkala penting adalah pengumuman hasil seleksi tertulis PPK 30 Oktober 2017 Pengumuman seleksi wawancara calon anggota PPK Tanggal 31 sampai dengan 7 November 2017 Kemudian rapat pleno penetapan hasil seleksi wawancara calon anggota PPK Tanggal 8 sampai dengan 10 November 2017 Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS Tanggal 11 November 2017 Serta pelantikan PPK dan PPS Terima kasih Agak panjang penjelasannya Oke Pak terima kasih Dan selanjutnya untuk informasi lebih lanjut nih Untuk masyarakat Kepadaan Sulu Siapa yang dapat dihubungi Pengumuman itu dapat dilihat di mana saja Pak Untuk informasi lebih lanjut Dapat menghubungi kantor KPU Kepadaan 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 Sulu Di nomor 0567 22301 Atau kontak langsung kepada saya sendiri Di nomor HP 0821 4819948 Dan kontak peson Ibu Haja Salama Di nomor 0813 5212 5252 Dan Ahmad Arifin Di 0821 5747 3306 Serta untuk pendaftaran Atau segala sara-sara pendaftaran Pemuli pendaftaran Selain penyataan dapat diunduh Di laman KPU Kepadaan 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 Sulu Terima kasih Misalnya dia di salah satu kecamatan, dia mendaftar di kecamatan Tusiwab Utara, tapi sekolahnya di Pondianak atau yang mana dan legalisnya itu tidak ada. Tapi dia bisa melampirkan protokol bijasa dan pada saat nanti tes tertulis, itu wajib dibawa pada saat tertulis. Jadi itu agak mempermudah pemuda kita. Kemudian untuk syarat kesehatan, ini juga dilampirkan dan dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah setempat. Syarat kesehatan ini tidak bisa dikeluarkan oleh, kita kan ada puskesdes, jadi untuk puskesdes, sementara ini bersama ketujuh Kepayu Provinsi, tidak bisa dilampirkan, hanya di puskesmas dan rumah sakit setempat. Mungkin Pak Awang bisa menambahkan terkait dengan ijazah sama untuk syarat kesehatan ini, atau ada hal-hal lain yang ditambahkan. Baik, kalau untuk ijazah sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Ailur Rahmi tadi, Sementara untuk syarat kesehatan, nah ini memang sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang maupun di peraturan KPU, serta yang sudah dituangkan di Juknis, penunjuk teknis, yang disampaikan kepada kami oleh Kepayu Provinsi, bahwa memang syarat 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 kesehatan itu paling rendah dikeluarkan oleh puskesmas, puskesmas yang ada di kecamatan. Sehingga bagi para pelamar, ini menjadi syarat yang harus dipenuhi. Jadi harus mengambil syarat kesehatan itu di kecamatan, di puskesmas, atau di rumah sakit terdekat. Nah, kalau dilihat syarat kan kita ada beberapa rumah sakit selain di Puswibau, itu ada di Badaw. Nah, ini memungkinkan. Tetapi kalau untuk di desa, itu yang biasa dikenal dengan puskesdes atau pustu atau apa, nah ini tidak bisa. Jadi mau tidak mau harus mengambil syarat kesehatan itu dari puskesmas atau dari rumah sakit terdekat. Ini tidak bermaksud untuk menyulitkan para pelamar, tapi ini sudah menjadi sebuah konsekuensi dari pelaksanaan aturan yang ada. Karena ini sudah dituangkan di undang-undang, di peraturan KPU-nya sendiri, dan juga di petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Oke, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini terkait dengan informasi dari KPU Kabupaten Keposu. Nah, masalah kita ada Awam, Ramlam, Iskandar, dan Bapak Ayu. Sedikit perhimbauan nih untuk masyarakat Kabupaten Keposu terkait dengan abunan kepala daerah kita yang mana akan dilaksanakan pada tahun 2018 nanti. Silahkan. Baik, yang pertama tentu kami sangat berharap bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara, baik itu di PPK maupun di PPS, bisa bergabung bersama kami, mengikuti seleksi yang ada, mendaftar, baik ke KPU langsung atau melalui petugas kami di Kecamatan, sehingga peluang yang diberikan oleh KPU ini bisa diambil oleh masyarakat, apalagi dari sisi syarat ini sudah sangat meringankan. Terima kasih telah menonton!